Rikot Sip, mulai kak Share screen kamu kak Oke, makasih kak Elsa Gak bisa share screen gak kamu? Oh, ini only host Kamu tak bikinin host juga Oke, udah kak Oke Sip 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 Kelihatan Properties Dulu Wih Elsa di mana Jalan-jalan Rik Waduh Oke setting Aduh sinyalmu gak kuat kak Oke Realtek itu gini anu ya lain internetmu ya Adapter 2 udah dinat Adapter 2 udah dinat kak coba Yaudah sip Oke jalankan berkiranya deh Sabar-sabar lagi koneksinya berat Gak paham aku Dure Dure CPU kuo Dure CPU Udah jalan kak Ini masih start Lihat kan tampilannya kak So Koneksinya mu kaya berat deh Delaynya jauh Sama yang aku lihat Sinyalmu merah Gak pampai setelah tenis Coba coba Sinyalmu merah deh Gini kak merah ya Lihat kan anu Yang jalan kak Yang running So itu loh Gak iso kulit kak Gak loh Internetmu langganan apa Pakai indium langsung kak Udah lah koneksi Dileannya matuh ya Iya lemot ya Share bandwit bisa kak ya Bandwit bisa kak ya Kalau ikut komite saya Oh ya Aku Setikit member Ini udah siap Salam Aku gak anu ya kak Ini aku lihat masih di Tampilan di aku Kamu masih membuka Virtual box Terus Breakermu udah jalan sih Tapi aku tampilan Breakermu Enggak kelihatan Coba di show Screen saya Kamu stop dulu mas Terus aku jadikan host Aku belum jadi host Hostnya pindah ke saya Minta tolong hostnya Pindah ke saya mas Oh ya Oke ya Oke mohon maaf Ini sesuai Unplanning Nah Pada intinya Ini mengulas lagi Sebenarnya Yang kemarin saya Praktekan Untuk yang Di virtual box Mana virtual box Ada dua opsi Sebenarnya Boleh kita menggunakan DHCP Maupun Statik Nah untuk yang Kelas kalian TKC 1 Kemarin adalah Prakteknya menggunakan DHCP Dan untuk yang TKC 2 Kebetulan kemarin Ada Kendala tergait DHCP nya Gak dapat Saya alihkan ke Statik Nah kalau kalian Perhatikan Di dalam settingan Breaker ini Di virtual box Untuk Konfigurasi network Address nya Yang pertama Adapter 1 Kita menggunakan Yang Bridge adapter Seperti ini Nah Di sini Kita ngaranya Adalah ke Yang Ethernet Line kita Seperti itu Ersa Kedengaran suara saya Eka Yaitu saya Menggunakan Ethernet Ini ya Nah Ada enaknya Ada enggak enaknya Juga ada plus minusnya Andai kan kita Menggunakan DHCP Client Mendapatkan IP Secara otomatis Maka Ketika kita Ganti Ganti Line Contoh ini Aku Prakteknya sekarang Di 201 Room 201 Itu networknya Beda Kelas sama Yang ada di Lab 203 Itu otomatis Dia akan berubah Tuh Yang adapter Satu Itu bisa Bridge adapter Lalu network Name-nya Kita arahkan Ke interface Yang kita Jalankan Nah Ada Dua opsi Yang Yaitu yang pertama Yang kedua adalah Menggunakan host only Dimana host only ini Kita menggunakan Line IP Secara static Dan IP static ini Ngarahnya Nantinya Adalah ke Host only Yang ada di Virtual book kita Ini Seperti itu Ada dua opsi Itu ya Nah Sekarang Coba kita Perhatikan Dengan menggunakan Perintah Bridge adapter Yang notabene Kita meminta IP Secara otomatis Kita aktifkan DHCP kita Nanti Terus yang Kedua Kita Nant Oke Nah Setelah itu Kita start Elsa keluar Nanti hasil rekamannya Ini kebetulan Yang free Untuk yang Apa namanya Zoom it Ini 40 menit Otomatis ke Close Nanti kita Berjalan 40 menit Close otomatis Nah Ini akan muncul Seperti ini Kak Ini kamu tadi Start Ini saya Nggak kelihatan Seperti ini Mungkin karena Sinyalnya juga Oke Kelihatan ya Kak Ini kita Masuknya Sebagai user Biasa Menggunakan support Masuknya Breaker Super user Kita Breaker Maksudnya Nah ini kan Kak Kemarin kamu kan Kesulitan di CD CD ETC Ini kamu Perintahnya pakai Tab aja CD Eh kok CD VI ya VI Untuk edit Slash Ada spasinya ET Kamu tab Lalu kamu pilih network Net Tab Mengantisipasi Kesalahan Jadi gunakan Tombol tab Ya Catatan Lalu Tab sendiri Itu adalah Untuk autocomplete Di Terminal Linux Lalu Inter Fast Nah gini Ini pakai tab saya Kak Lalu enter Harusnya munculnya Seperti ini Nah Andekan Kan kemarin kamu kok Nggak muncul seperti ini Berarti kan ada Something wrong nih Ada sesuatu yang Nggak beres Jadi dicari Entah itu ada Yang kehapus Kak Atau waktu install Nggak terlalu Nggak komplit Itu bisa jadi Kak Nah Di sini Untuk kalian mengedit Karena kita menggunakan VI Yang notabene VI dan nano Itu sama-sama Kode editor Namun untuk VI Lebih Agak Risken ya Menurut saya gini Kalau Kalau di nano Kalian gini bisa delete Langsung bisa kan Tapi kalau di VI Kita menggunakan Surkart-surkart tertentu Contoh Kalau untuk mau edit Kita tekan I Baru muncul insert Ya Di insert ini Kalian baru bisa edit nih ETH 0 Yaitu Ethernet Yang terdeteksi Di Linux kita Ini kebetulan Kayak muat Static Kita ganti ke DHCP DHCP Nah Kalau ya DHCP Address Network Ini kan kita Nggak perlu nih Kita disable aja Seperti itu Karena kita nanti Akan Address Netmask Network Broadcast Dan gateway Yang akan dapat Otomatis Dari Ether Kita Setelah itu Kita simpan Dengan cara Tekan Escape Titik 2 Wiki Oke Keluar ya Lalu kita Restart Perintahnya Apa Kak Untuk restart Network ETC Ini D Rest Network Networking Restart Sistem CTL Apa Sistem CTL Restart Network Itu kalau Di SIN OS Jalan Nggak tahu Kalau di SIN Jalan apa Coba Buktikan juga Gimana Kak Suara Dengeran Nggak Itu untuk Restartnya Sistem CTL Sorry ETC Ini D Network Restart Networking Restart Atau Sistem CTL Restart Network Kita coba Ini Proses Ini Masih Proses Nah Anotizen Nek Nggak Nek Apa Kak Nah Kak Yang utama Nih ya Settingan Yang utama Ini kelihatan Ya Drawing Kelihatan Ya Saya etak Warnanya Nggak Warnanya Nek 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 Kita coba Lihatnya Oke Masih Witing Masih Restart Ini Yang utama Di sini Yang perlu Kalian Pahami Dan Perhatikan Yaitu Terkait Dengan Nah Ini loh Settingan yang pertama Ini Auto ETH Sama EFEST ETH 0 Innetnya Mau dibuat DHCP Atau Static Kalau DHCP Otomatis Kita nggak Perlu yang Ini Ini Nggak Perlu ini Makanya Kita disable Dengan Tanda Hashtag Ini Masih Lama Kok Lama Ya Restate Ya Mari Naman Naman Aja Oke Coba Ya Coba Kita Menggunakan Sistem CTL Restate Network Bisa Benda Nggak Ada Sistem Sistem Nggak Mau Mas Ini Service Coba Service Restate Service Network Restate Network 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 Slice ini D bisa diganti Dengan Service Network Restart Tapi Restartnya Kok Lama Ya Sudah 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 Elsa Suara Saya Kedengar Jadi Yang kamu Kirim Kemarin Berarti Ada Halo Saya Halo Kak Elsa Berarti Nanti Coba Cek Lagi Yang Kamu Kemarin Slice 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 Etc Nya Kemarin Kok Enggak Mau Masuk Yang Interface Itu kan Kosong Dan ada Keterangannya Membuat New File Baru Berarti Kalau Membuat New File Baru Berarti Kamu Membuat File Directory Baru Padahal Untuk Interface Interface Di Network Itu Otomatis Ketika Installnya Jangkep Lengkap Ada Suaranya Putus Tse Oke Lama Resate Coba Kita Cek Dulu IP Dapet Atau Enggak Dapet Oke Coba Kita Duit Lavi Aduh Cek Lagi Ada Yang Salah Tenda ETC Network Interface EF ETH 0 Inet DHCP KW Sip Sip Wiki Clear Service Networking Restart 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 Terima kasih. 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 Kendala sebenarnya agenda kita itu kan yang praktek mas Eka lewat komputernya. Tadi malam udah tak tanya, tapi ternyata ada kendala sinyal di mas Eka. Pakai game meet juga lama, zoom juga lama. Ini coba aku mengulas aja. Nah ini kebetulan juga untuk zoom meet-nya saya, ini kan versi yang free. Yang gratis. Jadi nanti kemungkinan 40 menit udah sih langsung otomatis nge-close. Nah ketika ada 10 menit mau nge-close, kita tutup untuk sesi ini. Seperti itu. Sinyal lancar, Mas Pras. Kemarin yang tak coba untuk hubungi, itu sama Mas Yusuf juga. Tak tanya punya, ada komputer atau laptop kah di rumah aku. Ada komputer Pak, cuma spek lama dan itu masih menggunakan Windows XP dan kondisinya mati. Oke, kenapa ya Risa teko lama ini? Nunggu sih ini loh Risa teko, gak mau-mau. Ini loh. Perintah ini. Ini di restart. Nah Mas, saya kak kemarin buka selesano ya. ITC kemarin gak bisa. Aneh nih. Oke, ntar cek lagi. Kurang 10 menit, waktu mau habis. Oke ya, tak wala. Jadi gini. Pada dasarnya, untuk terkait dengan konfigurasi si breaker, itu ada dua, itu tadi dua caran menurut saya gitu. Ada DHCP sama yang buat satu static. Itu ya. Nah, yang DHCP kalau kita menggunakan kayak gini kan, aku dalam ruang 201 nih. 201 network yang satu, network yang sama itu bisa mengakses server kita. Meskipun berbeda-beda laptop ya. Beda laptop atau beda komputer. Dan IP-nya nanti dapatnya dari si network yang aku pakai. Contoh di sini adalah menggunakan si ether ROM 201, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, andai kan nanti kita menggunakan networknya itu static, maka kita akan menggunakan, mengusikan yang ada di virtual box ini. Interface virtual box ini. Contoh di sini 9, 192.08.2.2 ya. Nah, yang di breakernya tinggal kita berubah doang. PI, ETC, kita clear dulu deh. Biar jelas. PI. Ya, PI slash ETC, network, inter, interface. Nah, di sini, saya akan tekan I. Mana nih? Ini bisa enggak? Heiden, 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 Video Panel, Mas. Duh, biru. Besok, itu saja. Ya, di sini kita, I, insert, ya. Sorry, udah insertnya. Ini kita buat static. Static. Lalu kita aktifkan address kita. Netmask juga. Network. Ini satu kelas tadi udah. Gateway-nya juga. Oke. Jika udah, kita simpan, escape. titik 2, wiki. Lalu kita kasih perintah, ETC, ini D, networking, restart. Seperti ini. Nah, ini udah. PA. Oke, IP-nya kita 2.1. Nah, si IP ini, oke ya. Si IP ini loh, yang kita gunakan, yang kita akses di klien kita. Oke, kita coba praktek ini di klien, kita coba tes dulu deh, lewat CMD. Ya. IP-nya tadi adalah, annotation, remote, IP-nya oke. IP-nya kita adalah 2.1. Ping. 192.168.2.1. Oke, reply ya. Berarti nyambung, langsung kita akses si trigger-nya lewat 2.1. Seperti itu. 192. 682.1. Oke, ini berarti ada kemungkinan crash sama yang di interface kita. Nah, kalau di sini juga dia IP-nya 2.1 dan itu crash, berarti 100 ini, ding. 100, kita coba 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 2.1, wish, blast, wish. Kita rubah IP-nya. Ini ngapain. Ini ngapain sih, di mana ya? BI, CTC, network, interface, Kita buat yang nggak dipakai semisal 8 ada, 12, wish. 12, wish. 12.1. Oke, 12, sip. Simpan, wiki, pesta deh. Oke, clear. IPA. Oke, udah ya, 12.1. Nah, di sini. Oh, ini belum terarahkan kok ya. Sorry, sorry. Ini harusnya. Nah, ini sorry, aku salah di sini. Ke virtual net-nya 2. Sip. Nah, kita ganti di sini. Ini menjadi 12.2. Oke ya, 12. Nah, rakyatnya 12.1 yaitu IP server trigger kita. Oke, kita coba langsung akses. 12.1. Bisa nggak? Nah, ini toh, dia bisa. Nah, itulah settingan trigger kita sudah bisa dikonfigurasi administrator password-nya breaker. B-nya besar. Nah, ini contoh yang kita buat kemarin ini. Di extension. Ya. Nah, ini ada beberapa nama yang sudah terregisasi. Seperti itu. Itu dari saya ya. Untuk pertemuan siang hari ini. Karena ini juga limit time-nya sudah mau habis juga. Eh, sorry. Stop share. Di mana? Stop share. Oke. Terima kasih yang sudah join. Ada berapa orang nih, tak absen. Oke. Kita diulas-ulas lagi. Untuk problem yang masih kemarin dapati, coba breaker-nya kamu hapus dulu semuanya. Kalau nggak mau ribet ya. Terus habis itu di install kembali. Pastikan install breaker-nya berjalan dengan baik dan tidak ada error-nya. Oke, yang hadir berarti. Tanggang. Tanggang berapa ini? 24. Oke, makasih. 24. Eka hadir. Terus pras hadir. Faris hadir. Faris, absen berapa, Ohida? Wahyu Elsa hadir. 1, 2, 3, 4. Oke, wes. Tadi Anggi cepat join sama Sherly Diadra. Tidak apa-apa. Oke. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Seharusnya sampai 10.30. Yang sisanya dibuat belajar mandiri di rumah masing-masing. Karena waktu Zoom sudah mau habis juga. Terus banyak. Nanti satu menit ya. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Selamat beraktifitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wikrama. Isin meninggalkan tuangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.